Selain Iya, kata yang harusnya Selain dia ganti dengan kata Kecuali Kita gak sadar bahwa itu salah sebenarnya Coba kalau kita buka KBB Ini kata Kecuali itu Makananya tidak termasuk Tapi ini tidak pas Harusnya dia menggunakan Kata selain Ya, sebenarnya makanya sama Tetapi ini kurang pas Dalam konteksnya Seperti itu, ya jadi kita Berhati-hati disini sederhana Hampir sama Tapi dalam konteks ini Seharusnya kita menggunakan kata Selain, coba kalimat kedua Sekarang, siapa yang Bisa menemukan kesalahan Penggunaan kata di dalam Kalimat ini Dihidangkan Harusnya Harusnya apa Harusnya Apa harusnya Kalau diganti Jadi diberi hidangan PMP gitu Soalnya kalau saya Dihidangkan PMP Itu kayak PMP-nya menghidangkan saya Jadi Imbuhan Seperti imbuhan I dan Mukan Misalnya ya Ada mengajari Mengajarkan Sama dengan Dihidangi Dihidangkan Misalnya ya Itu berbeda makna Kalau yang tepat ini Saya dihidangi PMP Ya misalnya Mereka Menghidangi Coba kita buka Kata hidang Menghidangkan Dengan menghidangi Coba Sambil buka kamus ya Jadi supaya ibu juga tidak salah Kita sambil buka kamus Hidang Dari kata hidang Bukan Menghidangkan 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 Ya jadi Kalau kita lihat disini Harusnya saya dihidangi PMP Karena si PMP itu yang Dibawakan kepada saya Gitu Ya Misalnya Kalau PMP dihidangkan Untuk saya Atau kepada saya Betul Ya tapi kalau saya Dihidangi PMP yang benar Gini Kemudian yang ketiga Coba lihat Coba lihat Mana yang salah Dalam konteks kalimat ini Lihat Di dalam acara yang bisa Banyak tamu yang hadir Di dalam Harusnya apa Di acara aja Di acara tersebut Benar Ada satu lagi Dalam acara Seperti Pada acara Banyak tamu yang hadir Di dalam acara Atau pada acara tersebut Bisa ya Seperti Ada lagi satu lagi Tadi sudah benar ya Jadi Banyak tamu yang hadir Pada atau dalam Boleh juga dalam acara Atau pada acara Pada acara tersebut Pada acara tersebut Karena sudah ada seperti Kita tidak perlu menggunakan Dan lain-lain Di antaranya Boleh Jadi sudah ada di antaranya Antara lain Seperti Misalnya Itu sudah tidak perlu lagi Dan lain-lain Atau dan sebagainya Oke Kalimat keempat Apa coba yang salah Terhadap Bukan Alergi Kita buka Coba kalian buka kamus Kata alergi Itu yang benar Untuk kata sifat Itu adalah Alergis Dia alergis Terhadap Debu Dan cuaca dingin Kalau alergi itu Nomina Ya Jadi yang benar itu adalah Alergis Bukan Alergi Oke Yang kelima Ayo Siapa yang bisa menemukan Kesalahan Atau kasus Masalah Dalam kalimat kelima Pilihan kata Ini tentang Pilihan kata Ayo Kita sering kali salah nih Pakai ini Satu Apa Seharusnya pakai seorang Satu atau seorang Sama aja Yang salah itu adalah Staff Kalian tau gak Staff itu apa maksudnya Banyak Staff itu adalah Sekelompok orang Ya Jadi kalau kita pakai Itu satu orang berarti Tapi kalau satu staff Berarti satu sekelompok Sampai jumpa Sampai jumpa Pertama Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Nah, ini yang disebut dengan metatesis. Kalau orang Malang biasanya pakai gitu ya. Mas itu panggilnya Sam. Gitu kan? Kalau di Malang nih misalnya. Nah, ini. Ini contoh gejala metatesis. Jadi, kalau kalian menemukan hal-hal yang seperti ini, ini merupakan gejala metatesis. Kemudian ada bahasa prokem. Bahasa prokem adalah slang yang berkembang di Jakarta pada 1970-an. Nah, ini kata prokem ini berasal dari kata preman. Contohnya, bapak jadi bokap, nyonya jadi nyokap, rumah jadi rokum. Ini yang disebut dengan bahasa prokem. Ini adalah gejala yang muncul pada tahun 1970-an. Sementara, ada yang disebut dengan bahasa slang. Slang ini adalah ragam bahasa tidak resmi pada kelompok tertentu. Disebut juga bahasa gaul. Nah, lingkup penggunaannya terbatas dan sering ditujukan agar keluar kelompok pengguna tidak paham. Slang tidak dimasukkan ke dalam KBBI karena bersifat musiman dan terbatas. Jadi, kalau kita bicara kekhawatiran misalnya, apakah bahasa slang ini akan merusak bahasa Indonesia? Jawabannya adalah tidak, karena bahasa slang ini sifatnya musiman dan dia bisa berganti-ganti, bisa berubah-ubah. Misalnya, ada bahasa alay dan bahasa gaul debisahertian. Ini merupakan jenis bahasa slang. Coba, kalau misalnya Ibu bilang kalimat gini. Akika, Akika itu apa sih? Siapa yang pernah dengar bahasa slang, bahasa gaulnya debisahertian? Ada nggak? Yang pernah dengar bahasanya debisahertian? Halo? Belum, Bu. Belum pernah? Oh, jadi beberapa tahun yang lalu, itu ada kamus bahasa gaul yang keluar, yang dibuat oleh artis debisahertian. Misalnya, contoh kalimatnya tuh gini. Akika, Gumbira, Biskota, Jumpalitan, Someday, Kamu, misalnya. Artinya tuh, aku gembira bisa jumpa sama kamu. Jadi, TTDJ, kalau kalian pernah dengar TTDJ ya, itu tuh hati-hati di jalan ya, itu adalah bahasa gaulnya debisahertian. Sementara contoh bahasa alay itu, misalnya adalah santuy. Nah, ini yang disebut dengan bahasa slang. Jadi, kalau kita melihat fenomena perkembangan bahasa, kata-kata, istilah-istilah ya, itu ada yang disebut dengan bahasa gaul ya, atau bahasa slang ini. Dan ini biasanya musiman, dan itu bersifat kontemporer, artinya kesewaktuan. Di zaman saya, misalnya bahasa slangnya akan berbeda dengan di zaman Anda, misalnya. Zaman dulu tuh ada istilah capedeh, cius, miapa, nah itu sudah muncul-muncul. Nah, kalau sekarang kan, misalnya ada baper, kepo, gitu ya. Nah, itu tuh disebut dengan bahasa slang, dan ingat ya bahwa bahasa slang ini tidak membahayakan, gitu. Dia justru menjadi sesuatu yang menarik untuk dikaji. Karena dengan adanya bahasa slang itu, kita bisa melihat, oh ternyata perkembangan bahasa itu sangat cepat, misalnya. Dan kita juga akan menemukan kelompok-kelompok pengguna bahasa yang berbeda, ya. Jadi, ada yang disebut dengan bahasa gaul, ini yang digunakan dalam pergaulan, dan digunakan oleh masyarakat dengan lingkup yang terbatas, misalnya, cuma kelompok si anak SMA nih yang pakai ini, atau kelompok mahasiswa, gitu ya. Nah, ini beda-beda. Ini disebut dengan bahasa slang. Nah, ini adalah informasi berkenaan dengan bahasa. Jadi, kalau kita melihat bahwa perkembangan bahasa Indonesia ini cepat, itu juga bisa dipengaruhi karena adanya teknologi dan segala media sosial. Nah, tetapi sekarang, kalau kita melihat adanya bahasa proke, misalnya, atau dulu bahasa slang, bahasa gaul, ya, kita sebut, sekarang pun ada. Ini berbeda-beda di setiap zaman. Nah, kita tidak perlu khawatir bahwa ini akan merusak. Karena yang tadi ibu sebutkan, ini bahasa yang sifatnya musiman, dan ini biasanya hanya muncul di ragam cakapan. Tetapi, bahkan sekarang ada kamusnya. Nah, bahasa Inggris pun sama. Jadi, kalau kalian belajar bahasa Inggris, kalian pun pasti belajar yang namanya bahasa slang, atau bahasa gaulnya orang Inggris, gitu. Apa aja? Nah, itu ada di kamus-kamus seperti itu. Nah, ini adalah informasi tambahan yang bisa ibu sampaikan berkenaan dengan kata. Jadi, kalau misalnya istilah, lalu kata, ada kata gaul, kata formal, ini sebenarnya adalah gejala-gejala bahasa yang muncul karena kehidupan sosial masyarakat kita sendiri. Sampai di sini, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Minggu lalu ibu sudah berikan juga konjungsi, apakah sudah dibaca? Materi konjungsinya? Apakah ada yang mau ditanyakan untuk materi konjungsi? Halo? Ada pertanyaan? Tidak ada? Mohon respon. Tidak ada yang mau ditanyakan untuk materi kata? Cukup banyak, karena minggu depan kita sudah masuk ke topik kalimat, ya. Satu level lebih tinggi. Jadi, bagaimana menyusun kalimat efektif, kalimat luga, kalimat yang gramatikal, lalu kalimat bernalar. Tidak ada pertanyaan? Izin, ibu. Sudah siap-siap untuk? Izin bertanya, ibu. Itu untuk kata metatesis itu ga bisa dijadiin seleng, ya, ibu? Kan cuma posisinya aja yang diubah. Metatesis ini bisa juga masuk ke dalam bahasa, sen. Tapi, ini disebut gejala. Karena, kalau misalnya kita lihat dari, apa ya, contohnya, dia kan cuma perubahan bunyi aja. Misalnya, ya. Ini kan gejala. Nah, metatesis ini, pertanyaannya dipakai enggak? Misalnya, ini bisa aja jadi bahasa gaul juga akhirnya, ya. Kayak gini. Misalnya kan kita sering kui-kui gitu ya. Sika, takis gitu kan. Tapi, ini gejalanya namanya metatesis. Nah, metatesis ini bisa saja, kalau dia digunakan dalam kesewaktuan, misalnya, dan bisa jadi ragam tidak resmi, digunakan dalam pergaular, dia bisa jadi bahasa gaul. Ya. Jadi, boleh-boleh aja disebut bahasa gaul. Tapi, gejalanya namanya metatesis. Seperti ini. Dulu tuh ada, bahkan di zaman ibu kecil, itu ada yang misalnya ditambahi dengan konsonan. Misalnya, jaga agan, jangan, misalnya gitu ya. Kagamugu. Ada juga zaman seperti itu, ketika ibu kecil. Jadi, itu ada gejala-gejala bahasa yang seperti itu, disebut dengan bahasa gaul atau bahasa slang. Nah, biasanya dia kan tadi, bahasa slang ini digunakan agar orang enggak ngerti gitu, yang di luar kelompok ini enggak paham. Nah, tetapi kalau gejala metatesis ini, memang ada namanya di dalam gejala bahasa seperti ini. Eug. Misalnya gue jadi. Tapi kan dia tidak ngebalik aja. Misalnya, bisa dia dibalik dari suku katanya. Sikat juga. Misalnya seperti itu. Dan dia bisa saja jadi bahasa gaul, jika digunakan dalam pergaulan kelompok tertentu, misalnya. Ya, seperti itu. Tapi ini gejalanya. Oke, ada lagi pertanyaan? Ada lagi yang mau bertanya? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada kita bisa lanjutkan dengan presentasi. Oke, kita buka dulu. Bentar ya. Ibu buka dulu. Punya kalian. Tidak ada. Apa namanya ya? Well of names. Kita buka well of names-nya untuk undian. Minggu lalu yang sudah, pertemuan kedua lalu yang sudah maju, kelompok berapa? 11. Kepat 3, Bu. 3. 2 kelompok ya? Oke, kita buka dulu. Oh, 11.6 ya? Sebentar ya. Oke. Sebentar. Ibu buka dulu. Sebentar. Siap-siap untuk kelompok yang sudah maju, semuanya tetap dikumpulkan hari ini, dikumpulkan ke PJ ya. Baik, Bu. Oke. Oke. Ini gue lagi keadaan punya kelas kalian. Agak lemot ya, mohon maaf. Kelompok kelas ST3 ya. Oke. Kita buka. Kelompok berapa yang maju hari ini? Oke. Siap ya. Kelompok 10, silakan. Kelompok 10, silakan. Berbagi tayangan. Multiple dulu. Oke, silakan. Kelompok 10, presentasikan hasil analisis Anda hari ini. Sudah Ibu buka ya, mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai analisis kebahasaan dalam melihat kesalahan penulisan. Untuk artikelnya sendiri, kami memilih artikel dengan judul pelatihan penulisan artikel untuk publikasi di jurnal ilmiah untuk meningkatkan profesionalisme bagi guru-guru di Kecamatan Kubu Tambahan, Kabupaten Buleleng. Selanjutnya. Untuk anggotanya sendiri, itu ada saya sendiri, Fadli Mohamed Akbar. Saya, Isna Eni Rahmadewi. Dan saya, Henung Tewsa. Dan untuk pepet Salindia kali ini, kita tampilkan dibagi menjadi beberapa bagian, ada huruf kapital, huruf miring, dan lain-lain. Untuk kesalahan penulisan yang pertama, ini pada bagian huruf kapital. Kesalahan pertama itu ada pada penulisan kata sebagai. Di sini konteksnya adalah judul, jadi guru dan profesi ditulis menggunakan huruf kapital, tapi sebagai ini rupakan konjungsi, jadi ditulis tidak harus menggunakan huruf kapital. Kemudian untuk kesalahan kedua, itu ada pada penulisan undang-undang guru dan dosen nomor 14 tahun 2005. Itu harus menggunakan huruf kapital karena termasuk nama dokumen. Selanjutnya. Selanjutnya ada kesalahan penulisan pada huruf miring. Kesalahan yang pertama di sini ada pada kata outline. Jadi outline ini termasuk pada kata atau ungkapan asing. Ungkapan bahasa asing yang harus dicetak miring, dengan huruf miring. Kesalahan kedua juga sama, itu merupakan ungkapan bahasa asing yang perlu dicetak dengan huruf miring. Up to date. Selanjutnya. Kesalahan yang ketiga itu sama juga, ini pada ungkapan bahasa asing, please service dan juga in service, ini harus dicetak menggunakan huruf miring. Kemudian kesalahan yang keempat juga sama, kesalahannya ini harusnya menggunakan huruf miring atau dicetak miring pada in service training. Kesalahan yang kelima di sini ada pada kata workshop, workshop di sini harus dicetak dengan huruf miring, karena merupakan ungkapan dalam bahasa asing. Kemudian sama, yang keenam juga, scientific paper itu perlu ditulis dengan menggunakan huruf miring. Kemudian yang terakhir itu juga, ungkapan bahasa asing yang harus dicetak dengan huruf miring. Selanjutnya. Nah, kemudian ada kesalahan penulisan pada tanda baca. Di sini untuk kesalahan yang pertama itu, ada kata terus menerus. Kata terus menerus di sini itu merupakan bentuk ulang, jadi harus ditambahkan dengan tanda hubung. Kemudian yang kedua itu ada bentuk ulang lagi, pelatihan-pelatihan yang harus menggunakan kata hubung. Kemudian kata guru-guru di sini itu menggunakan tanda pisah, padahal harusnya menggunakan tanda hubung. Kemudian ada juga di sini, setelah kata kubutambahan, pencambatan kubutambahan itu perlu ditambahkan koma. Sebagai pemisah. Selanjutnya. Untuk kesalahan yang ketiga itu ada pada kata sekabupaten. Kata sekabupaten di sini perlu ditambahkan dengan tanda hubung setelah se. Kemudian selanjutnya ada pada tanggal 24 sampai 26. Jadi di sini untuk penulisan tanggal sampai pada, itu harus menggunakan tanda pisah bukan tanda hubung. Kemudian kesalahan yang keempat itu ada pada bentuk ulang, tahapan-tahapan di sini perlu menggunakan tanda hubung bukan tanda pisah. Selanjutnya itu ada setelah kesalahan yang kelima. Nah di sini ada kesalahan setelah kata ilmiah harus ditambahkan dengan tanda koma. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Bisna ini. Kesalahan tanda baca yang kelima adalah tidak digunakannya tanda titik pada akhir singkatan gelar MPD. Seharusnya penulisannya adalah M.PD. Karena tanda titik digunakan dalam singkatan gelar pada setiap unsur singkatan. Kesalahan yang keenam adalah tidak adanya tanda koma sebelum konjungsi tetapi. Perbaikannya ada di kalimat di bawahnya yaitu dibubukanya tanda koma sebelum konjungsi tetapi. Kesalahan yang ketujuh adalah tidak adanya tanda koma setelah konjungsi namun. Konjungsi namun merupakan konjungsi antar kalimat yang dipisahkan dengan koma dengan bagian lain pada kalimat. Sehingga perbaikannya seperti pada kalimat di bawahnya. Namun koma kenyataan guru-guru di setiap penjang kemampuan untuk menulis artikel ini dirasakan masih kurang. Kesalahan yang kedelapan adalah tidak digunakannya tanda koma sebelum konjungsi dan. Selanjutnya kesalahan yang kesembilan sama dengan kesalahan sebelumnya yaitu tidak digunakannya tanda baca koma sebelum konjungsi dan. Kesalahan yang kesalahan yang kesepuluh adalah adanya tanda koma sebelum konjungsi karena. Konjungsi karena merupakan konjungsi subordinatif yang penggunaannya diletakkan di depan anak kalimat tanpa tanda koma. Jika digunakan tanda baca koma sebagai pemisah, anak kalimat dapat diletakkan pada awal kalimat dan sebagai tanda pemisahnya adalah tanda koma kemudian induk kalimatnya. Kesalahan yang kesebelas adalah penggunaan tanda koma sebelum konjungsi antar kalimat oleh karena itu. Oleh karena itu merupakan konjungsi antar kalimat sehingga tanda baca yang tepat digunakan adalah tanda baca titik. Kemudian kata baku. Kelompok kami menemukan sebelas kata tidak baku di dalam artikel ini yaitu yang pertama dari mana ditulis serangkai seharusnya ditulis terpisah dari mana. Yang kedua praktek seharusnya praktik. Yang ketiga kerjasama ditulis serangkai seharusnya ditulis terpisah. Yang keempat performan seharusnya performa. Yang kelima sistem seharusnya sistem. Yang keenam profesional yang sudah diserap dalam bahasa Indonesia adalah profesional S-nya 1. Yang ketujuh dianalisa seharusnya dianalisis. Yang kedelapan independen menggunakan T seharusnya independen tanpa T. Yang kesembilan pertanggung jawaban seharusnya ditulis serangkai karena terdapat awalan dan juga akhiran. Yang kesepuluh mengkomunikasikan seharusnya mengkomunikasikan karena awalan me ditambah kata dasar berawalankah sehingga luluh. Yang kesebelas semakin seharusnya makin. Selanjutnya adalah konjungsi. Kesalahan yang pertama adalah penggunaan konjungsi karena dan maka pada satu kalimat secara bersamaan. Hal ini tidak boleh karena dapat menghilangkan gagasan utama dari kalimat tersebut. Alternatif perbaikannya ada dua yaitu kegiatan ilmiah itu banyak macamnya sehingga laporan kegiatan ilmiah KTI juga beragam bentuknya. Atau karena kegiatan ilmiah itu banyak macamnya, laporan kegiatan ilmiah KTI juga beragam bentuknya. Kesalahan yang kedua adalah penggunaan atau di awal kalimat. Konjungsi atau merupakan konjungsi koordinatif yang menghubungkan frasa, kata atau klausa di dalam kalimat sehingga penggunaannya tidak dapat digunakan di awal kalimat. Kesalahan yang ketiga adalah baik ataupun seharusnya menggunakan baik maupun sesuai dengan pasangan dalam konjungsi korelatif. Kesalahan yang keempat adalah penggunaan konjungsi namun di tengah kalimat. Nah, alternatif perbaikannya adalah dengan diganti menjadi konjungsi tetapi yang didahui dengan tanda baca koma. Selanjutnya adalah kehematan kata. Kesalahan yang pertama adalah macam dan jenis merupakan saling bersinonim sehingga dapat dipilih salah satunya saja macam atau jenis. Kesalahan yang kedua adalah para guru-guru. Guru-guru sudah bermakna jama sehingga dipilih salah satu saja guru-guru atau para guru sehingga tidak terjadi pemborosan kata. Pak, selanjutnya akan dijelaskan oleh Demi Tawasa. Ya, selanjutnya ada campuran yang pertama yaitu kapitalisasi judul dan tanda baca. Nah, untuk judul ini ada kata untuk. Nah, ini menggunakan kapital yang benar tidak menggunakan huruf biasa karena merupakan kata gas. Nah, selanjutnya ada tanda baca pada guru-guru. Nah, ini guru-guru ini menggunakan tanda pisah seharusnya menggunakan tanda hukum. Selanjutnya. Nomor dua, mengenai tanda baca, kelimatan kata, kata depan, dan huruf kapital. Nah, yang pertama itu ada antara sejarah dan publikasi ini seharusnya menggunakan tanda baca koma untuk memisahkan atau memberi jeda. Seperti selain oleh guru-guru sejarah, publikasi, hasil-hasil, dan seterusnya. Selanjutnya ada kata untuk oleh. Nah, ini tidak tepat. Yang tepat menggunakan salah satu saja yaitu dimanfaatkan, diikuti oleh kata oleh. Nah, selanjutnya ada kata diantaranya. Nah, ini merupakan kata depan sehingga penulisannya dipisah. Selanjutnya ada antara kata sejarah dan dan, ini menggunakan tanda koma. Dan untuk perguruan tinggi, ini seharusnya menggunakan huruf biasa karena lembaga ini tidak diputi oleh nama. Selanjutnya, yang ketiga yaitu tanda baca, huruf, kata depan, dan kata baku. Nah, yang pertama ini tanda baca diantara masalah dan topik. Nah, ini seharusnya tidak menggunakan sparsi, jadi langsung masalah garis miring topik. Nah, untuk yang koma setelah topik ini juga seharusnya tidak perlu menggunakan koma karena kurang tepat. Nah, ini merupakan pemerincian dan subjeknya sudah ada di depan yaitu pemilihan masalah topik. Nah, untuk perinciannya ini seharusnya tidak menggunakan huruf kapital, jadi diubah menjadi huruf biasa. Nah, karena menggunakan huruf biasa, maka tanda baca di belakang ini seharusnya bukan titik. Melainkan titik koma. Selanjutnya. Nah, seperti ini yang benar. Bukan huruf kapital dan titik koma. Nah, untuk yang sebelum terakhir ini harus ditambahkan kata dan. Selanjutnya. Nah, ini merupakan sama seperti tadi, garis miring ini tidak menggunakan spasi, jadi langsung saja. Sebenarnya ada kata di review. Nah, ini bukan merupakan kata depan, sehingga harus dirangkai. Nah, tapi karena review ini merupakan bahasa asing, jadi penulisannya harus miring dan untuk digabung harus dihubungkan dengan tanda hukum. Selanjutnya. Selanjutnya ada huruf kapital dan tanda baca. Ini sebelum kata yaitu, harusnya diawali dengan huruf koma. Dan kata what, why, when, where, how ini diawali dengan huruf kapital, seharusnya menggunakan huruf biasa saja. Dan untuk arti kata ini, kemarin dijelaskan lebih tepat menggunakan ketik tunggal. Selanjutnya, tanda titik ini kurang tepat dan diganti menggunakan tanda koma. Seperti itu. Selanjutnya, nah ini merupakan sumber yang kita ambil dari artikel kita. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian ibu dan teman-teman. Apakah ada tanggapan? Baik, kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok ini. Bagus sekali. Bahasannya ya, sudah lengkap. Baik, kita lihat. Apakah ada pertanyaan untuk teman-teman? Ya, jadi kalau kelompok ini pakai sistem mereka ya. Jadi, kalau nanti misalnya kalian di kelompok lain punya cara yang berbeda, silakan. Ibu tidak membatasi, silakan berekspresi dengan cara masing-masing. Kelompok ini mengelompokkan dengan cara mereka sendiri. Jadi, kalau nanti kalian maunya per teks, lalu dianalisis semua, juga tidak masalah. Bebas-bebas saja. Yang penting adalah pembahasannya benar. Ya, ibu tidak membatasi. Nah, untuk kelompok ini tidak banyak masukan dari ibu. Hanya tolong perbaiki kata kita. Kita ibu tidak ikutan, jadi kamu harus ganti kata dengan kami. Karena ibu tidak ikutan. Dan teman-teman kamu juga tidak ikutan di situ untuk berdiskusi. Jadi, kita memilih tidak. Tapi kami memilih. Nah, kemudian tidak banyak tambahan dari ibu karena sudah detail sekali yang dibahas oleh Anda. Cuma ini, tadi kan di bagian terakhir itu misalnya ada yang, coba deh, salin dia hampir terakhir sebelum penutup. Eh, sebelum sumber, sumbernya terakhir. Bukan, satu lagi. Di atas ya, 21. Nah, ini. Ini kan sebenarnya kalian sudah temukan kata yang tidak baku, terus kalian perbaiki kata baku ya. Ya kan, tadi kan kata tidak baku ditemukan ini. Terus kalian tulis itu kata bakunya apa. Nah, kalau bisa, di bagian perbaikan ini sudah diperbaiki juga kata bakunya. Jadi, jangan lagi pakai mengkomunikasikan. Gitu ya. Jadi, kan kalian sudah memperbaiki. Atau tadi misalnya ada objektif. Objektif di bagian sebelumnya. Harusnya kan sudah jadi objektif misalnya. Gitu ya. Nah, ini. Kan kalian sudah perbaiki misalnya tadi ada kata yang, ya kan ini fakta yang objektif. Bisa gitu ya. Nah, kemudian kita lihat di sini ada beberapa istilah yang sebenarnya bisa dipadankan dalam bahasa Indonesia. Misalnya ada kata workshop. Dalam bahasa Indonesia ada kata loka karya. Ya, loka karya itu untuk mengganti workshop. Review, misalnya direview atau dikaji kita bisa ganti ya, seperti itu. Jadi, teman-teman yang mempresentasikan boleh, ya. Boleh juga, misalnya nanti untuk kelompok lain, boleh juga memberikan saran. Sebaiknya di, misalnya tadi, direview atau workshop diganti, dicetak miring. Atau gitu ya, ditambahkan dengan diganti dengan kata loka karya. Ini menunjukkan bahwa kosa kata kalian dalam bahasa Indonesia itu sudah lebih banyak. Gitu. Jadi, nggak apa-apa. Jadi, kalau misalnya tadi belum sampai ke sana, misalnya workshop kalian masih mikirnya, oh, ini cetak miring, benar, nggak salah, betul. Tetapi, kalau kalian misalnya sudah ternyata pengetahuannya sudah lebih banyak, boleh juga misalnya selain cetak miring, ini boleh juga diganti dengan kata loka karya dalam bahasa Indonesia, padanannya. Sehingga di situ kita bisa melihat bahwa kalian itu benar-benar sudah belajar banyak ya, dari kosa kata bahasa Indonesia. Jadi, kalian sudah mulai mencari juga padanannya. Misalnya, direview-review dalam bahasa Indonesia, apa sih? Misalnya dikaji, gitu kan. Boleh. Jadi, boleh dicetak miring, diberi tanda hubung, review, gitu ya, dengan cetak miring, atau diganti dengan dikaji. Misalnya, boleh juga. Seperti ini ada pilihan. Kemudian boleh dilihat di bagian 23. Ini penulisannya Februari itu dia benar ya, kayak gini ya. Boleh dong diperbaiki ini. Ini sumbernya tulisan aslinya gini. Padri Isna ini sahening sumber aslinya kayak gini. Itu kok pas dari Google Scholar yang citasinya langsung gitu, Bu. Oh, gitu. Jadi, paling juga boleh perbaiki bagian ini. Kan Februari salah tuh ejaannya, penulisannya. Jadi, boleh juga diperbaiki. Ini boleh juga dijadikan bahan untuk analisisnya. Oke. Jadi, kalau kita perhatikan tadi, apa yang dilakukan oleh penulis artikel ini, itu ada yang disebut dengan error, ya. Jadi, ada, kita mengelompokkan kesalahan itu ada dua. Ada error sama mistake. Kalau mistake, itu karena dia misalnya sekali salah, sekali benar, gitu ya. Itu masih mistake namanya. Tapi kalau error, dia benar-benar nggak tahu. Contohnya, dia ternyata nggak tahu sebelum koma, sebelum dan itu pakai koma, ya. Dan kalian menemukan secara konsisten, dia menggunakan, apa, dia melakukan kesalahan itu. Jadi, sebelum dan, dia selalu lupa atau tidak memberikan koma di situ. Kita akan menyebut kesalahan dia itu adalah error. Ditambah tadi, kesalahan dalam penggunaan tanda pisah dan tanda hubung. Ternyata dia itu error. Dia nggak ngerti, gitu. Nah, jadi, kita mengelompokkan kesalahan itu jadi dua. Ada yang disebut dengan error, ada yang disebut dengan mistake. Nah, kebanyakan di sini, si penulis ini melakukan kesalahan yang sama. Itu kita sebut sebagai error. Seperti itu, ya. Ibu ucapkan selamat untuk kelompok ini. Apa yang Anda sampaikan sudah benar, banyak ya. Banyak yang disampaikan dan sudah perbaikannya detail sekali. Semoga teman-teman yang lain juga bisa lebih detail lagi, lebih dari kelompok ini, ya. Sekali lagi, kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 10. Ibu berikan tepuk tangan untuk kelompok 10. Dan ibu berharap kelompok-kelompok lainnya juga bisa lebih baik dari kelompok 10. Nah, kita lanjutkan. Kelompok yang lainnya, kelompok berapa yang akan maju? Kita lihat. Kelompok 1. Silakan, kelompok 1. Silakan, kelompok 1. Oleh berbagi tayangan. Mbak Wanda. Kalau presentasinya lancar, ibu senang sekali. Jadi, Anda sudah paham ya? Tidak banyak perbaikan, bagus sekali. Oke. Sudah? Berbagi tayangan. Oke. 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 Silakan, kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu Marlina, selaku dosen bahasa Indonesia. Dan juga selamat pagi, teman-teman semua. Kami dari kelompok 1 akan menganalisis Jurnal Analisa Sosiologi, Teknologi, dan Kehidupan Masyarakat. Next. Sebentar, sebentar. Maaf, akan let... Maaf, maaf, ibu ada lag, ibu. Ya, tidak apa-apa. Silakan. Teknologi tidak bisa kita atur ya. Agak sulit memang kalau ada masalah teknis. Sambil menunggu, hilangkan. Sambil menunggu boleh kalau ada yang mau tanya-tanya. Oke, Mbak Atina. Ya, sebelumnya, perkenalkan. Saya Atina Asyipal Mamiya. Dengan NIM 212011254. Kemudian, rekan kami, Fahmi Burhanuddin. Dengan NIM 2120111424. Dan Wanda Al-Fadinsya Putri. Dengan NIM 2120111448. NIM 2120111448. Next. Next. Maaf, error lagi, nih. Error lagi, ya. Yang lain tidak ambil, tidak pegang file-nya. Karena biasanya ada masalah sinyal atau apa, gitu. Jadi, agak terganggu. Sudah terlihat belum, ya? Sudah. Sudah, Pak Mi. Sudah. Atina bisa lanjutkan. Di sini kami akan menganalisis UEB dari Jurnal Analisa Sosiologi, Teknologi, dan Kehidupan Masyarakat oleh Hedro Setiawayudi dan Mita Peskitas Umasari. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Wanda. Baik. Yang pertama, ada kata ke dalam para para grafis. Moana bisa diperbesar, nggak? Nggak kelihatan? Bisa diperbesar, nggak? Mata Ibu agak kurang jelas melihatnya. Diperbesar sedikit. Atau di slideshow buat tayangan. Bisa nggak pamih? Maaf ya, sebentar. Karena nggak kelihatan. Sudah belum, Bu? Sudah. Sudah beli, San. Coba di jalan, di itu. Nah, udah. Udah lebih kelihatan. Terima kasih. Silakan, Wanda. Wanda. Selanjutnya ada ada gabungan penyalahgunaan ini di Pialan dan akhiran. Maaf. Suara saya masih terputus, ya? Iya, masih putus-putus, ya? Teman-teman dengarnya terputus-putus nggak suaranya Wanda? Sekarang sudah baik, Bu? Belum, Bu? Lumayan, lebih baik. Sudah, ya? Oke. Oke, saya mulai lagi. Kata ke dalam ini seharusnya ditulis ke spasi dalam karena merupakan preposisi. Selanjutnya, kata negara dengan huruf N-nya kapital seharusnya ditulis negara dengan huruf N kecil. selanjutnya ada digabung, tidak ada spasinya menjadi karena diisi awalan dan akhiran. Terdapat awalan dan akhiran. Selanjutnya, ada kata di rumah. Kata di rumah ini merupakan di-nya adalah preposisi. jadi seharusnya ditulis di-pisah. Selanjutnya, terdapat kata dari handphone yang seharusnya ditulis dari gawai. Maaf. Selanjutnya, maaf, ini sudah saya next. Sudah, sudah muncul. Sudah muncul, Wanda. sudah, sudah, Wanda. Jadi, harus ditulis di cetak miring. Selanjutnya, ada seorang direktur. seorang seorang direktur ini seharusnya ditulis tidak kapital. Selanjutnya, saya. Sudah, tidak. sudah, Saya akan Tidak. 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 ibu, kalau di slideshow sering error, ibu oh gitu, yaudah, gak apa-apa tapi bisa diperbesarkan coba jangan di slideshow, tapi agak diperbesar bisa gak, sedikit, biar kelihatan ada kata kata nika ini seharusnya ditulis dengan huruf kapital dan selanjutnya ada kata diadaptasi karena ini di, disini berarti awalan seharusnya ditulis tidak ada spasinya yaitu diadaptasi selanjutnya ada kata ditiru, kata disini berarti merupakan awalan yang seharusnya ditulis ditiru dan ada kata individualistik, kata individualistik ini merupakan kata tidak baku kata bakunya yaitu individualistis ayo, lanjutkan putus lagi next kalau ganggu dikembalikan aja Pakmi jangan slideshow gak apa-apa maaf Bu tapi disini gak bisa diistir gak bisa ya kenapa ya dia gak bisa jalan bisa ya, selanjutnya sebelum kata karena pada paragraf di samping seharusnya tidak memakai tanda koma karena disini induk kalimat mendahului anak kalimat tanda kata karena ditulis menggunakan tanda koma jika anak kalimat mendahului induk kalimat kemudian yang kedua kata digunakan pada paragraf di samping seharusnya ditulis digunakan disambung karena dia disini berfungsi sebagai awalan next next kita harus maklum dengan kondisi teknologi ya karena ini tergantung pada sinyal dan sebagainya jadi harus lebih bersabar memang udah terlihat ya cukup bisa ya selanjutnya slide 8 kata kreativitas pada paragraf di samping itu tidak baku seharusnya ditulis kreativitas menggunakan p selanjutnya kata digunakan pada paragraf di samping seharusnya ditulis digunakan disambung karena di disini berfungsi sebagai awalan kemudian yang kedua sebelum kata dan pada paragraf di samping seharusnya terdapat tanda baca koma karena tanda koma dipakai diantara unsur-unsur dalam suatu kemerincian selanjutnya pada paragraf di samping ada berbagai perbaikan yang pertama ada sebelum konjungsi karena pada paragraf di samping seharusnya tidak memakai tanda baca koma karena disitu kata karena itu merupakan konjungsi yang menghubungkan antara induk kalima dengan anak kalimat selanjutnya ada kata dikarenakan yang seharusnya ditulis disebabkan atau karena selanjutnya ada sebelum kata misalnya itu seharusnya terdapat tanda baca koma next aduh belum kelihatan selanjutnya ada kata antarbangsa yang ada pada paragraf di samping itu seharusnya ditulis digabung menjadi antarbangsa tanpa spasi selanjutnya ada kata seperti sebelum kata seperti ini pada paragraf di samping seharusnya terdapat tanda baca koma yang ketiga ada kata oleh karena itu pada paragraf di samping seharusnya ditulis oleh karena itu atau ditambahkan tanda baca koma next selanjutnya ada kata brand pada paragraf di samping seharusnya ditulis brand atau tidak menggunakan kata huruf kapital selanjutnya ada kata eksekutif yang seharusnya ditulis menjadi eksekutif mungkin penulis di sini typo atau bagaimana selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Wanda ya selanjutnya kata staff pada paragraf di samping itu kan kata tidak baku yang seharusnya ditulis dengan staff dengan F-nya satu selanjutnya kata ekstrim itu merupakan kata tidak baku dan seharusnya ditulis dengan ekstrem selanjutnya kata resiko merupakan kata tidak baku dan penulisan yang benar adalah risiko kata dengan pada awal pada kalimat kami seharusnya tidak diawali dengan tanda koma dan kata online seharusnya ditulis dengan cetak miring online karena merupakan istilah asing selanjutnya kata seperti computer ini merupakan penulisan yang salah seharusnya seperti komputer dengan huruf K dan kata negara-negara itu seharusnya ditulis dengan negara-negara dengan huruf N-nya huruf kecil selanjutnya kata di anot seharusnya ditulis di anot disambung karena di disini berfungsi sebagai awalan kemudian konjungsi korelatif bukan hanya melanda masyarakat kota koma namun juga telah dapat dinikmati oleh masyarakat di pelosok-losok desa seharusnya bukan hanya melainkan juga sesuai dengan pasangan dalam konjungsi korelatif selanjutnya kata diakses pada paragraf di samping seharusnya ditulis diakses disambung karena di disini berpungsi sebagai awalan kemudian konjungsi dan tidak boleh diletakkan di awal kalimat karena termasuk konjungsi koordinatif selanjutnya kata diakui pada paragraf di samping seharusnya ditulis diakui disambung karena di disini berpungsi sebagai awalan perbaikan selanjutnya sebelum kata dan pertama pada paragraf di samping seharusnya terdapat tanda baca koma karena disini merupakan suatu pemerincian selanjutnya kata dan kedua pada paragraf di samping seharusnya tidak terdapat tanda baca koma kata representatif pada paragraf di samping itu tidak baku seharusnya ditulis representatif pakai F dan tidak ada huruf E selanjutnya konjungsi serta dan kata dan pada paragraf di samping tidak boleh digunakan secara bersamaan selanjutnya ada kata tapi pada paragraf di samping tidak baku seharusnya ditulis tetapi dan didahului dengan tanda baca koma kemudian ada kata elit menggunakan E kemudian ada konjungsi karena jika dan maka tidak bisa digunakan secara bersamaan pada satu kalimat majembuk bertingkat selanjutnya ada kata akan tetapi yang pertama pada paragraf di samping seharusnya ditulis akan tetapi huruf A pada kata akan itu menggunakan huruf kapital kemudian ada kata apapun pada paragraf di samping seharusnya ditulis apapun disini seharusnya ditulis terpisah karena bisa bisa saja apa saja ataupun yang lain disini kita ditulis terpisah selanjutnya ada kata akan tetapi yang kedua pada paragraf di samping seharusnya ditulis akan tetapi juga disini menggunakan tanda baca koma setelah kata tetapi selanjutnya ada sebelum kata karena pada paragraf di samping seharusnya tidak ada tanda koma selanjut selanjutnya selanjutnya kalimat karena televisi selain menarik televisi juga itu tidak efektif yang efektif dapat diganti dengan selain menarik televisi juga ditutup kemudian yang kedua kata dengan seharusnya tidak terletak di awal kalimat yang ketiga kata negara pada paragraf di samping seharusnya tidak menggunakan huruf kapital penulisan yang benar adalah negara menggunakan huruf kecil next selanjutnya ada kata ekstrim pada paragraf di samping tidaklah baku seharusnya yang ditulis adalah ekstrem menggunakan e bukanlah i kemudian ada kata codot pada paragraf di samping seharusnya ditulis codot ataupun menggunakan huruf kapital karena kata itu merupakan unsur nama yaitu wagiman bin codot kemudian kata menghisaf pada paragraf menghisap pada paragraf di samping tidaklah baku seharusnya adalah menghisap disini hanya luruh kemudian yang terakhir ada kata dah dahsyatnya pada paragraf di samping seharusnya ditulis dahsyatnya ataupun menggunakan huruf ha baiklah terima kasih itulah pemaparan dari kelompok kami maaf apabila ada kesalahan ataupun ada kekurangan karena dari kelompok kami sendiri apakah ada tanggapan atau pertanyaan yang ingin disampaikan baik kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok ini terima kasih sudah mempresentasikan silahkan jika ada yang punya pertanyaan sebenarnya ada banyak sekali yang mau dikomentari karena ternyata analisisnya masih banyak yang terlewat tapi nanti kita bahas ada silahkan teman-teman barangkali sebelum ibu teman-teman yang lain ada yang mau bertanya atau menanggapi paparan ya silahkan tadi yang dikatakan oleh Fahmi yang menghisap itu bukan hanya luruh tetapi memang isap yang baku bukan hisap kata dasarnya kata dasarnya isap memang tidak ada kata hisap adanya isap sama tadi ada kata juga yang tidak teranalisis oleh kelompok ini adalah kata hembus kata dasarnya adalah hembus jadi kata bakunya hembus tidak pakai H banyak sekali utang isap hembus andal misalnya yang banyak H-H depannya itu kebanyakan tidak pakai H sebenarnya jadi kalau kita buka kamus ternyata banyak sekali kata yang sejenis itu yang salah dalam penggunaannya terima kasih ada lagi silahkan tidak ada tidak ada yang mengomentari padahal ada cukup banyak setetan ibu untuk analisis yang terlewat dari kelompok ini teman-teman yang lain tidak memperhatikan atau bagaimana atau tidak kelihatan karena kecil-kecil hurufnya makanya tadi ibu begini-begini karena ibu mencoba melihat secara detail ya oke kalau tidak ada kita akan mulai dari hal yang paling umum dulu pertanyaan ibu untuk kelompok ini untuk Fahmi Atina dan Wanda artikel ini kalian dapat dari internet berupa jurnal atau apa coba Wanda Atina atau Fahmi boleh menjawab dulu karena ini berhubungan dengan bahasa yang digunakan oleh si penulis saya dapat di Google Scholar Google Scholar itu dalam bentuk artikel dalam jurnal berarti ya iya iya oke jika itu dalam jurnal otomatis ini harusnya menjadi artikel ilmiah tapi catatan saya yang paling mendasar adalah bahasa yang digunakan oleh si penulis ini masih menggunakan ilmiah populer ya mengapa karena pertama ini hal penting mendasar kita memang belum bicara topik artikel ilmiah tapi ini sebagai catatan dan informasi untuk Anda bahwa ketika kita menggunakan bahasa dalam karya ilmiah itu kita harus menggunakan yang sifatnya impersonal impersonal itu adalah salah satunya tidak menggunakan kata-kata yang bersifat personal seperti kata kita mereka misalnya ya ini tidak ini tidak boleh sementara di awal di awal pernyataan di pendahuluan saja dia sudah menggunakan kata kita gitu ya kita ini mengacu siapa sebenarnya kalau kita lihat dari penggunaan bahasanya ini kurang tepat disebut artikel ilmiah ini bukan salah kalian yang mengambil artikel ini bukan tapi si penulis ini belum paham betul apa yang disebut dengan artikel ilmiah jadi artikel ilmiah itu tidak boleh menggunakan kata-kata yang sifatnya personal seperti kata kita mereka itu tidak boleh muncul di dalam karya ilmiah itu yang pertama jadi hal yang mendasar ketika kita menulis artikel yaitu tadi sifat artikel ilmiah itu adalah impersonal tidak menggunakan kata-kata yang sifatnya personal jadi tidak boleh itu ada kita ada kami ada mereka gitu ya dia harus pakai objek langsung misalnya ya coba deh kita buka salindia pertama ini sambil belajar ya semuanya sambil belajar bersama-sama salindia pertama Fahmi atau Atina tadi yang buka mohon dibuka salindia pertama yang ada mulai ya empat pendahuluan dari abstrak misalnya boleh di slide show supaya kelihatan biar bisa ibu baca ya bisa di slide show buat dalam tayangan kemajuan teknologi saat ini tidak bisa dipisahkan dari kehidupan masyarakat berbagai informasi yang terjadi di berbagai belahan dunia kini telah dapat langsung diketahui berkat kemajuan teknologi tidak usah pakai kata kita bisa dia menggunakan kalimat pasif ya jadi impersonal dalam bahasa karya ilmiah itu ada dua ditandai penandanya yang pertama adalah tidak menggunakan kata-kata yang sifatnya personal tidak ada kata kita kami dan sebagainya yang kedua dia cenderung menggunakan kalimat pasif mengapa kalimat pasif karena karya ilmiah ini yang penting adalah objeknya bukan subjeknya sehingga kita tidak mendahulukan subjek misalnya penulis menemukan tetapi di dalam tulisan ini ditemukan itu yang lebih benar dalam karya ilmiah kalimatnya itu yang pasif itu yang menandakan impersonal contoh kalimat tadi ya berbagai informasi yang terjadi di berbagai belahan dunia kini telah dapat langsung diketahui tanpa perlu kata kita kita bisa mengubahnya menjadi kalimat yang lebih ilmiah gitu ya jadi ini salah satu contohnya ini ya itu contoh dan ini menjadi hal mendasar yang nanti perlu kalian pahami jadi kalau nulis karya ilmiah gak boleh nih pakai kita, kami saya apalagi ya peneliti bahkan peneliti pun tidak pas kita digunakan gitu jadi kalimatnya itu akan lebih cenderung bersifat pasif kalimatnya jadi dalam tulisan ini ditemukan hasil analisis menyatakan gitu ya jadi yang penting itu adalah objeknya bukan siapa yang menulis atau siapa yang menemukannya itu nanti kita bahas di kalimat juga nanti di karya ilmiah kemudian ada kata yang terlewat oleh kelompok ini ada kata dipungkiri kata dipungkiri itu tidak baku yang baku itu adalah dimungkiri kan kita berpikirnya kata dasarnya pungkir padahal kata dasarnya itu mungkir makanya ada memungkiri dan dimungkiri kamu sudah dibuka ya kalau yang itu ini contoh lagi kemudian tadi kelompok ini menyatakan handphone itu di bahasa Indonesia kan menjadi dia tulis rangkai yang harus jadi tulis rangkai dia tulis terpisah ya jadi dia ternyata belum bisa membedakan preposisi dengan di sebagai imbuhan ya di sebagai preposisi harus ditulis terpisah sementara di sebagai imbuhan dia ditulis serangkai gitu ya itu yang ibu baca dari keseluruhan kemudian ada juga kata pedesaan tadi perkotaan itu perdesaan berarti yang komok ini melewatkan itu ibu sudah bahas tadi di contoh kasus ya katanya adalah perdesaan bukan pedesaan kemudian ada kata bumerang yang terlewat juga bumerang dengan B O O M E R A N G harusnya pakai O O nya itu pakai double O itu pakai U bumerang dalam bahasa Indonesia ya menjadi ibu tadi tidak menandai halaman berapa kemudian ada kata imbawan tadi ya harusnya imbawan ada juga yang terlewat tadi misalnya seperti kemudian dia pakai dan lain-lain itu juga gak boleh Tadi yang diperhatikan hanya penggunaan tanda bacanya gitu ya Tetapi ingat bahwa kalau sudah ada seperti, sudah ada misalnya, sudah ada antara lain Atau di antaranya, kita tidak perlu lagi menggunakan dan lain-lain dan sebagainya di belakangnya Ini menjadi catatan Kemudian, oke, nah ini salin dia 16 Untuk yang lain standar lah, semuanya hampir sama tadi sudah di analisa kelompok ini ya Bisa dibuka salin dia 16 Antina atau Fahmi? 16? Silahkan salin dia 16 Ini ngelek tadi Iya, nggak apa-apa Ini contoh nih, ini diadaptasi, ditiru, nah dia ini kebalik Di yang preposisi dia pisah, eh dia tempel, di yang imbuhan dia pisah tuh ya Ternyata pemahamannya salah Salin dia 16 Ibu mau membahas soal bukan hanya dengan tidak hanya 16 Nah ini Di sini kalian memperbaikinya bukan hanya dengan melainkan juga ya Coba kalian perhatikan Bukan hanya melanda, bukan hanya, oke ini benar ya, bukan hanya melanda masyarakat kota Namun juga telah dapat dinikmati, bukan hanya Nah kita ingat kembali tentang bukan hanya dengan tidak hanya ya Bukan hanya itu diikuti oleh, bukan melanda, oke Bukan diikuti oleh apa? Bukan diikuti oleh nomina Ya, betul ya Tidak diikuti oleh adjektif dan verba Nah kalau yang ini apa ya, yang diikuti Bukan hanya Melanda itu verba Harusnya tidak hanya Iya enggak? Tapi dia kan bukan hanya melanda masyarakat kota Tapi juga telah dapat Nah ini kan verba nih, harusnya dia bukan hanya Nggak bukan hanya, tapi tidak hanya, tidak hanya ya Tidak kan tidak makan, tidak Jadi ketika kalian mau memilih bukan hanya dengan tetapi tidak hanya Bisa pertimbangkan kata yang mengikutinya Verba kah, adjektif kah, atau nomina kah Gitu ya, ini contoh Tapi kalau ini dia melanda itu berarti Internet tidak hanya ya melanda masyarakat kota Tetapi juga telah dapat dinikmati gitu ya Nah ini harusnya tidak hanya, lebih tepatnya Nah ini kan nih, di atasnya ini ada nih Baik masyarakat perkotaan maupun perdesaan Nah itu Kemudian kita lihat sebenarnya si penulis ini juga tadi Lihat ya, ini termasuk kemampuan mengetik kita Yang kalau kelompok sebelumnya kan membahas ya Soal kesalahan penggunaan tanda hubung, tanda pisana Dia kan gini, kalau bikin tanda hubung begini Dia pakai spasi Tapi kalau bikin tanda hubung, nggak usah pakai spasi ya Kalau bikin kata ulang nih misalnya Nggak usah pakai spasi, jadi jauh begini nih jelek Nih contoh nilai-nilai nih Ini jadi jelek Jadi estetika kerapian termasuk nih harus kita perhatikan Nah ini pakai telepon genggam loh dia istilahnya Telepon genggam, telepon seluler Misalnya dia pakai istilah telepon genggam dalam kurung HP Nah tapi kalau misalnya dipakai telepon seluler dalam kurung ponsel Selanjutnya dia konsisten menggunakan ponsel itu juga bagus sebenarnya Jadi konsistensi dalam penggunaan kata juga menjadi sesuatu yang perlu kita terapkan Ketika kita menulis karya ilmiah Misalnya kita mau pakai istilahnya gawai atau kita mau pakai istilahnya ponsel misalnya ya Ini kalau misalnya pakai ponsel ya ponsel semua Jangan kadang HP, kadang handphone, kadang ponsel gitu Ini juga tidak bagus Jadi kalau misalnya kita sudah memilih Oke saya pakai telepon seluler dalam kurung ponsel Atau handphone yang tanda petik tunggal ponsel misalnya gitu Setelahnya kita pakai ponsel terus itu lebih bagus Konsistensi menjadi penting Nah itu contoh ya Kemudian 19, saling dia 19 tolong dibuka Saling dia 19 Nah ini tadi penggunaan kata serta ini Tadi Pak Mi yang dijelaskannya ya Atau handphone ya, ibu lupa Tadi penggunaannya itu tidak boleh menggunakan serta dengan dan bersamaan gitu ya Siapa yang jelasin, Atina, Fahmi, atau Wanda ya, ibu lupa Fahmi Oke, tadi kan penggunaan Fahmi Fahmi tadi jelasin apa Tidak boleh digunakan bersamaan Kenapa atau boleh? Justru kalau kita dalam konteks ternyata harus menggunakan dan Kemudian serta Otomatis kita pilih Dua-duanya harus digunakan Karena kalau pakai dan dua-duanya menjadi rancu misalnya Itu boleh digunakan Tetapi yang paling baik adalah Ketika kita memilih Kita lebih banyak menggunakan dan Tapi kalau misalnya dan Kemudian pakai dan lagi menyebabkan adanya permasalahan Nah kita bisa menggunakan serta Tapi memang serta dihindari Kalau memang ada pilihan lain Karena apa? Karena serta ini punya makna kesertaan Kalau kalian buka di Penggunaan konjungsi yang ibu berikan Itu ada penjelasan itu Nah sebenarnya masalahnya bukan disitu loh disini Dia bilang gini Hal tersebut dapat menimbulkan pertentangan Yang dapat mengganggu kehidupan nasional bangsa Nah dia Kenapa jadi kalimat baru? Ini yang salah sebenarnya Karena dia itu sebenarnya Masih nyambung ke kalimat sebelumnya Kenapa? Karena dia bukan kalimatnya Serta menambah angka pengangguran Ini cuma klausa Klausa itu jadi sambung dengan kalimat sebelumnya Dapat mengganggu kehidupan nasional bangsa Serta menambah angka penganggur Bukan pengangguran ya Salah nih Pengangguran itu bukan Yang benar itu penganggur Orang yang menganggur itu penganggur Dan tingkat kemiskinan suatu bangsa Jadi sebenarnya perlu Dia ini masih bentuknya klausa Bukan kalimat Tapi dia menjadikannya sebagai kalimat yang terpisah Ini salah Nah untuk penggunaan serta dan dan Kita mengutamakan dan sebenarnya Karena serta ini mempunyai makna kesertaan Dalam konteks ilmiah Akan tetapi Jika kita harus menggunakan dua kali Misalnya dalam satu kalimat Kita akan mempertimbangkan Di mana letak serta Di mana letak dan Gitu ya Kita yang mempertimbangkan Jadi nanti pakai Pertimbangan kita Dia pakai serta Di mana gitu ya Kemudian ada Di salindia 20 Ada kata tercermin Boleh dibuka Salindia 20 Tercermin itu Yang baku Tercermin Coba deh kalian buka Terbersit Bukan terbersit Jadi Sering salah ya Sering salah ya Tercermin Jadi tercermin Tercermin itu gak ada Terlantar ya Terlantar ya Bukan terlantar Yang baku itu telantar Itu contoh Ini Lalu ada Kekehidupan Tadi ibu tuh menemukan Kekehidupan Dia gak Dia gak dipisah Ya Preposisi Dike dari itu dipisah Nah ini juga Misalnya padahal di awal Ini kan gak boleh Nah ini kan konjunksi yang salah nih Ini juga bisa terlewati Ya Ini Jadi ini Kemudian yang terakhir Di paragraf Di Salindia 23 Ibu cuma mau meluruskan Pernyataan kelompok ini Di Salindia 23 Tadi ibu mendengar Kalau ibu tidak salah dengar Ada yang Disini siapa yang menjelaskan tadi Wanda Atina Apa kami Saya Siapa Atina ya Tadi Atina sempat Kalau ibu gak salah dengar ya Atina bilang Dengan itu tidak boleh di awal Itu ya Atina ya Iya Sebenarnya tidak juga Atina Kalau dengan ini Fungsinya sebagai keterangan Misalnya gini Dengan adanya kebijakan tersebut Koma Disitu sebagai anak kalimat Yang menjelas Yang merupakan keterangan Boleh di awal Tapi lanjutannya adalah subjeknya Kalau ini salah memang Karena dia tidak punya subjek Dengan televisi Koma Bisa mengetahui Siapa yang bisa mengetahui Dia gak punya subjek Salah Ya Atau melalui Misalnya melalui televisi Koma Masyarakat dapat Mengetahui kehidupan Misalnya itu benar Gak apa-apa Boleh di awal Ya Jadi dia boleh di awal Tetapi posisinya Sebagai keterangan Dan kalimat Induk Klausanya Induk kalimatnya Dia harus punya subjek Kalau yang ini Salah Betul Benar kamu bilang Ini salah Dia tidak punya subjek Kalau lihat Dengan televisi Bisa mengetahui Siapa yang bisa mengetahui Kalau mau Bikin kalimat pasif Dengan televisi Dapat diketahui Kehidupan Dari berbagai negara Atau kehidupan Di berbagai negara Ini boleh Boleh aja Jadi pernyataan Tidak boleh di awal Itu salah Ya Dia boleh saja di awal Posisinya sebagai Keterangan Kemudian harus jelas Subjeknya Jika tidak ada subjek Dia harus jelas Kalau itu kalimat pasif Nanti itu kita akan belajar Pada materi kalimat Jadi ibu memperbaiki dulu Pernyataan yang tadi Jangan sampai Nanti yang lain Menganggap Seperti itu Termasuk Athena juga Jadi nanti Kalau menggunakan dengan Boleh aja di awal Tapi nanti konteksnya apa Ya Seperti itu Baik Ini masukan dari ibu Kenapa? Ada yang mau Berkomentar Ya Baik Ini ya Jadi Seperti itu Ini masukan dari ibu Kelompok Ini kelompok Satu Masih Cukup banyak yang terlewat Ya Jadi Barangkali nanti Bisa dicek kembali Nah Karena ibu Mau minta hari ini Dikumpulkan Tidak ada waktu Untuk memperbaiki Tapi kalian bisa Belajar lagi di rumah Nah ini misalnya Ini ke kehidupan Misalnya dipisah Ke kehidupan Karena ke ini adalah Preposisi Dari preposisi Terpisah Misalnya Ya Lalu Jadi ada banyak sekali Hal yang masih salah Dalam Penulisan ini Dan Analisisnya bisa Ditingkatkan lagi Atau lebih Kelitikan lagi Supaya Ketemu ini Misalnya disini Komak sebelum sehingga Juga harus dihilangkan Seperti itu Contoh Ya Itu saja Dari ibu Untuk kelompok Satu Ibu berikan tepuk tangan Sekali lagi Untuk kelompok Satu Atas presentasinya Kita masih punya Waktu Sekitar 17 menit Ibu pikir Cukup Satu kelompok Lagi Supaya ada Lebih banyak Yang presentasi Nanti tinggal Presentasi lagi Ketika kita Bicara Paragraf Ya Masih ada Satu Dua Tiga Empat Lima 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 Tujuh Oke Kita Pilih satu Kelompok lagi Untuk presentasi Oke Kelompok empat Silakan Silakan Berbagi tayangan Untuk Responsi Nanti Ibu akan berikan soal Berhubungan dengan kata Jadi nanti kalian bisa Mengumpulkan responsi 30 menit Sebelum Waktu Selesai Ibu akan berikan waktu Untuk mengerjakan soal Silakan Kelompok empat Share screen itu Dalam bahasa Indonesia Berbagi Layar Atau berbagi tayangan Boleh ya Istilahnya Oh iya bu Maaf Silakan Kelompok empat Apakah sudah terlihat Ya sudah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Pagi menjelang siang Bu Marlina Dan teman-teman semuanya Kami dari Kelompok empat Akan Mempresentasikan Hasil diskusi kami Tentang Analisis Kesalahan Penggunaan WP Dalam bahasa tulis Ilmiah Ataupun Anggota Kelompok kami Yaitu yang pertama Saya sendiri Bajar Suriapaskara Dengan NIM 212011 483 Dan Maria Retno Febriana Dengan NIM 2120 1529 Kemudian Amalian Darunurio Dengan NIM 2120 11823 Disini Sebagai Pembahasan kami Yaitu Kami ambil Jurnal Ilmiah Pendidikan Biologi Tentang Membelajaran Daring Di Tengah Wabah COVID-19 Oleh Alisa Dikin Dan Afreni Hamidah Dari Program Studi Pendidikan Biologi FKIP Universitas Jambi Yang pertama Yaitu Tentang Penggunaan Kata Pandemi Yang Seharusnya Pandemi Selanjutnya Penggunaan Kata Maka Yang Salah Karena Maka Bukan Merupakan Konjungsi Antarkalimat Sebagai Alternatif Perbaikannya Kami Memperbaikinya Dengan Kata Oleh Sebab Itu Kemudian Kata Perguruan Tinggi Seharusnya Ditulis Kecil Semua Karena Bukan Merupakan Nama Diri Kemudian Penulisan Semua Cloud Meeting Seharusnya Ditulis Tegak Dan Menggunakan Horf Kapital Di Diap Katanya Karena Semua Meeting Merupakan Nama Diri Kemudian Kesalahan Penggunaan Tanda Baca Titik Dua Pada Setelah Kata Bahwa Karena Sebelumnya Kalimat Sebelumnya Yaitu Hasil Penelitian Menunjukkan Bahwa Bukan Merupakan Kalimat Pernyataan Lengkap Kemudian Pada Halaman Dua Yaitu Terdapat Kesalahan Penulisan Coronavirus Dimana Dalam Istilah Bahasa Inggrisnya Coronavirus Seharusnya Ditulis Serangkai Kemudian Kata Pemerintah Itu Juga Ditulis Kecil Semua Karena Bukan Merupakan Nama Diri Seperti Halnya Penulisan Coronavirus Penulisan Kata Online Juga Pada Istilah Bahasa Inggrisnya Juga Ditulis Serangkai Kemudian Kesalahan Penggunaan Tanda Baca Koma Disini Terdapat Pada Kalimat Negara Di Dunia Memberikan Tantangan Ini Seharusnya Tidak Perlu Menggunakan Tanda Baca Koma Kemudian Terdapat Banyak Kesalahan Pada Kalimat Untuk Melawan COVID-19 Pemerintah Telah Melarang Untuk Berkurmun Pembatasan Sosial Atau Sosial Disensing Dan Menjaga Jarak Fisik Atau Fisikal Disensing Memakai Masker Dan Selalu Cuci Tangan Seharusnya Ditulis Dengan Seharusnya Ditulis Untuk Melawan COVID-19 Pemerintah Merintahkan Untuk Tidak Berkurmun Melakukan Pembatasan Sosial Atau Sosial Disensing Menjaga Jarak Fisik Atau Fisikal Kemudian Masih pada Halaman Kedua Terdapat Kesalahan Pada Kata Instruksi Yang seharusnya Ditulis Dengan Instruksi Kemudian Juga Terdapat Kesalahan Pada Kata Pelaksanaannya Yang seharusnya Ditulis Dengan Kata Pelaksanaannya Dengan Huruf Dengan Dua Huruf N Kemudian Kata Mahasiswa Yang seharusnya Ditulis Dengan Mahasiswa Dengan Huruf S Hanya Satu Saja Kemudian Kata Di Tempat Ini Merupakan Disini Fungsi Di Sebagai Kata Depan Seharusnya Ditulis Terpisah Kemudian Pada Kalimat Pembelajaran Daring Dalam Mengantisipasi Penyebaran COVID-19 Ini juga Terdapat Kesalahan Karena Menurut kami Menggunaan Kata Dalam Disini Kurang Tepat Sehingga Bisa Diganti Dengan Kata Untuk Kemudian Kesalahan Tanda Baca Koma Yaitu Kurangnya Tanda Baca Koma Di kalimat Kekuatan Tantangan Dan Hambatan Tersendiri Sehingga Pada Perbaikannya Kami Memperbaiki Menjadi Kekuatan Tantangan Koma Dan Hambatan Tersendiri Kemudian Konjungsi Maka Dari Itu Kesalahan Penggunaan Konjungsi Maka Dari Itu Disini Menurut kami Konjungsi Maka Dari Itu Tidak Ada Atau Bukan Merupakan Konjungsi Antar Kalimat Sehingga Menurut kami Disini Bisa Diganti Dengan Konjungsi Oleh Sebab Itu Kemudian Kesalahan Pada Penggunaan Atau Pilihan Kata Berhubungan Seharusnya Ditulis Menjadi Mampu Mencegah Hubungan Secara Fisik Kemudian Kesalahan Selanjutnya Yaitu Penggunaan Kata Pembelajaran Karena Ini Merupakan Kalimat Yang Terikat Dengan Kalimat Sebelumnya Penulisan Kata Pembelajaran Disini Harusnya Ditulis Dengan Huruf Kecil Dan Sebelumnya Diberi Tanda Koma Karena Disini Merupakan Nama Atau Nama Nama Orang Kemudian Penulisan Kata Mobile Itu Harusnya Ditulis Dengan Huruf Miring Kemudian Kata Smartphone Juga Ditulis Dengan Huruf Miring Kemudian Kata Android Juga Seharusnya Ditulis Dengan Android Kemudian Kata Dimana Yang Merupakan Di Sebagai Kata Depan Seharusnya Ditulis Terbisa Kemudian Kata Revolusi Industri Yang Merupakan Nama Diri Seharusnya Ditulis Huruf Kapital Di Tiap Katanya Menjadi Revolusi Industri Empat Itu Berikut Kemudian Penggunaan Kata Di Menurut Kami Disini Kurang Tepat Sehingga Bisa Diganti Dengan Kata Pada Selanjutnya Pada Halaman Ketiga Yaitu Kesalahan Penggunaan Kata Aplikasi Kesalahan Penulisan Kata Aplikasi Disini Yaitu Seharusnya Dalam KPBI Itu Hanya Ada Kata Aplikasi Dengan Huruf P Hanya Satu Kemudian Penulisan Kata Sosial Yaitu Yang Seharusnya Yang Tadinya Sosial Menjadi Sosial Atau Memakai Huruf S Kemudian Pada Kalimat Penggunaan Teknologi Mobile Memberikan Semangan Besar Menurut Kami Penggunaan Kata Mempunyai Disini Kurang Tepat Sehingga Bisa Diganti Dengan Kata Memberikan Kemudian Pada Kalimat Program Studi Pendidikan Biologi FKIP Universitas Jambi Itu Bisa Seharusnya Ditulis Dengan Menggunakan Huruf Kapital Di Tiap-tiap Katanya Karena Merupakan Nama Diri Kemudian Pada Kalimat Pembelajaran Daring Misalnya Karena Disini Ditulis Sejarah Terpisah Ini Merupakan Kesalahan Karena Biasanya Penulisan Misalnya Itu Ditulis Serangkai Dengan Kalimat Sebelumnya Kemudian Penulisan Kata Database Bakar Atau Instruktur Perpustakaan Ini Terdapat Kesalahan Karena Kurangnya Katadan Kemudian Terdapat Kesalahan Pada Kata Internet CD Room Karena Ini Hanya Dua Pilihan Sebaiknya Menggunakan Katadan Selanjutnya Akan Dijelaskan Oleh Rakan Saya Maria Hedno Febrian Selanjutnya Masih Di Halaman Ketiga Penulisan Survei Itu Kurang Tepat Seharusnya Diganti Dengan Survei Dengan Menggunakan I Kemudian Google Form Itu Form Pada Penulisannya Harus Ditulis Miring Karena Merupakan Bahasa Asing Selanjutnya Penulisan Subyek Itu Tidak Baku Dan Dapat Diganti Dengan Subyek Menggunakan Huruf C Selanjutnya Penulisan Respon Itu Tidak Baku Seharusnya Respons Selanjutnya Pada Kalima Tujuh Di Paragraf Satu Ini Terdapat Penulisan Pemberian Yang Membaik Setelah Angka Satu Dua Dan Tiga Seharusnya Ditulis Dengan Huruf Yang Bukan Kapital Karena Masih Merupakan Rangkaian Dari Suatu Kalimat Next Selanjutnya Pada Kalimat Satu Paragraf Kedua Ini Terdapat Penulisan Program Studi Pendidikan Biologi FKIP Universitas Jambi Dengan Tulisan Studi Menggunakan Huruf Kecil Seharusnya Pengulisan Studi Menggunakan Huruf Kapital Next Yang Selanjutnya Di kalimat Kedua Paragraf Kedua Kalimat Didapatkan 12 orang Subjek Penelitian Dan Seterusnya Kelompok KAMIM Memberikan Alternatif Pengganti Yaitu Kalimat Tersebut Dibagi Menjadi Dua Kalimat Yang Pertama Dari Penelitian Tersebut Didapatkan 12 orang Subjek Penelitian Dan Seterusnya Dan Kalimat Kedua Yaitu Dari 12 orang Subjek Penelitian Tersebut 8 orang Masiswa Berjenis Kelamin Laki-laki Dan Seterusnya Next Selan Penulisan Penulisan Telepon Seharusnya Ditulis Telepon Penulisan Zoom Cloud Meeting Seharusnya Setiap Awal Kata Menggunakan Huruf Kapital Selanjutnya Pada Kalimat 4 Paragraf Kedua Penulisan Kata Setelah Angka Menggunakan Huruf Kecil Karena Masih Merupakan Satu Rangkaian Kalimat Selanjutnya Penulisan Terdiri Atas Terdiri Dari Lebih Baik Menggunakan Kata Terdiri Atas Selanjutnya Display Seharusnya Ditulis Miring Karena Merupakan Kata Asing Dan Penulisan Dikelompokkan Seharusnya Digabung Karena Sebagai Impuhan Next Selanjutnya Penulis Kalimat 2 Paragraf 1 Dapat Disederhanakan Dan Diubah menjadi Bentuk efektif Dengan Diubah menjadi Pada Tahun 2018 62,41% Penduduk Indonesia Telah Memiliki Telekonseluler Dan Seterusnya Selanjutnya Pada Kalimat Ketiga Paragraf 1 Penulisan Smartphone Seharusnya Dimiringkan Next Pada Kalimat 2 Paragraf 2 Kata Menyatakan Seharusnya Ditambahkan Bahwa Sebagai Penjelas Selanjutnya Selanjutnya Penulisan Penulisan Diantaranya Seharusnya Dibisa Karena Merupakan Proposisi Tulisan Seperti Seharusnya Ditulis Seperti Penulisan Kuata Seharusnya Ditulis Kuota Next Pada Kalimat Pertama Paragraf Ketiga Kata Lebih Lanjut Di Awal Paragraf Kurang Tepat Oleh Karena Itu Kelompok Kami Menggantikan Dengan Alternatif Lain Yaitu Selain Kelemahan Di Atas Tantangan Belajaran Daring Adalah Ketersediaan Layanan Internet Lanjutnya Penulisan Penulisan Kata Selular Itu Tidak Bagu Seharusnya Selular Dan Y Maaf Ini Seharusnya Ditulis Y Karena Merupakan Nama Diri Penggunaan Kata Jikapun Seharusnya Diganti Menjadi Sekalipun Dan Pada Kalimat 6 Paragraf 3 Seharusnya Tanda Baca Koma Dihilangkan Karena Hanya Dua Pilihan Yang Disediakan Mohon-mohon Kelompok 4 Ibu Potong Ya Karena Waktu Kita Habis Bisa Dengar Suara Ibu Bisa Bu Bisa Karena Sudah 12 16 Khawatir Kalian Tidak Punya Cukup Waktu Untuk Membuat Responsi Untuk Kelompok 4 Nanti Ibu Baca Dan Kelompok-kelompok Yang Lainnya Tapi Ibu Lihat Memang Masih Ada Yang Sedikit-sedikit Terlewat Dari Presentasi Anda Dari Analisisnya Nanti Ibu Cek Kembali Semuanya Untuk Materi Dari Kelompok Lain Juga Nah Ini Terpaksa Ibu Tutup Presentasi Kalian Mohon Maaf Karena Waktu Kita Sudah Pukul 12 16 Tidak Bisa Kita Lanjutkan Nah Untuk Kelompok Yang Lain Termasuk Kelompok 4 Dan Yang Tidak Dua Presentasi Juga Tolong Dikumpulkan Melalui PJ Ibu Tunggu Hari Ini Firda Ibu Minta Tolong Dikumpulkan Tugasnya Ibu Tunggu Dan Dikirimkan Melalui Alamat Email Ibu Baik Bisa Ditutup Kelompok 4 Ibu Mohon Maaf Sekali Lagi Jika Terpotong Presentasi Anda Karena Anda Harus Mengerjakan Responsi Tidak Keburu Ini Masih Banyak Lumayan Masih Cukup Banyak Nanti Ibu Baca Tubas Anda Semua Terima Kasih Banyak Ini Adalah Topik Kata Minggu Depan Kita Akan Bergeser Topik Kalimat Jadi Naik Sedikit Tetapi Kalau Misalnya Ada Pertanyaan Seputar Kata Silahkan Ditanyakan Juga